Berikut ini panduan praktis pendampingan lansia dengan demensia saat pandemi COVID-19. Seperti diketahui bahwa lansia mudah terkena infeksi COVID-19 dan resiko kematian menjadi tinggi saat lansia tersebut terdapat demensia. Panduan ini untuk membantu mengelola kondisi fisik dan mental para lansia dengan demensia dan untuk pendampingnya. Kenapa lansia dengan demensia perlu perhatian khusus? Tidak hanya resiko kematian yang tinggi, tetapi ada dua hal lain yang menjadi sangat penting. Yang pertama adalah bahwa lansia dengan demensia seringkali tidak memahami situasi pandemik saat ini, sehingga tidak memahami protokol kesehatan dan sulit mematuhinya. Kemudian hal lain adalah gangguan komunikasi, sehingga bila ada gejala terkena COVID-19, lansia dengan demensia sulit untuk mengungkapkan gejala yang dirasakan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai perawatan lansia dengan demensia di rumah, tentunya bagaimana pencegahan COVID-19? Salah satunya adalah vaksinasi. Vaksinasi dapat mengurangi resiko terinfeksi dan kematian pada lansia dengan demensia. Jadi, lansia dengan demensia dihancurkan untuk vaksinasi. Namun, bila memiliki penyakit lain, konsultasi dengan dokter yang merawat. Secara umum, berikut protokol kesehatan di rumah untuk lansia. Tentu, kenakan masker yang menutupi keseluruhan mulut dan hidung saat berada di sekitar orang yang tidak tinggal bersama kita, atau saat kita atau ada orang di sekitar yang sedang tidak sehat. Menjaga jarak, setidaknya 2 meter. Sering mencuci tangan, batasi interaksi langsung dengan orang lain. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci. Saat batuk dan bersin, biasakan tutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam Anda. Kemudian, tentunya, cucilah tangan. Bersihkan dan desinfeksi permukaan dan benda-benda yang sering kita sentuh. Sedapat mungkin, hindari menyentuh permukaan yang sering disentuh. Dengan tangan kita langsung, seperti tombol lift, gagang pintu, akses pintu, pegangan tangan, dan sebagainya. Dan jangan berbagi piring, bilas minum, cangkir, atau peralatan makan, peralatan mandi, seperti gayung, sikat tinggi, handuk, dan sebagainya. Hal yang sederhana, namun penting, berulang-ulang disampaikan, sebenarnya bagaimana prosedur cuci tangan di rumah? Intinya, secara frekuensi kita harus sering mencuci tangan. Tentunya dengan sabun dan air mengalir, selama kurang lebih 20 detik. Terutama setelah kita berada di tempat umum, atau setelah membuang lendir, ingus, batuk, atau bersin. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Semprotkan, balurkan ke seluruh permukaan tangan, dan bosoklah hingga terasa kering. Lansia dengan demensia, pada tahap tertentu, akan membutuhkan bantuan untuk mencuci tangan dengan benar dan sering. Dan seringkali, lansia dengan demensia sulit mengikuti protokol kesehatan, termasuk mencuci tangan yang sederhana ini. Dengan memberi kesempatan lansia, misalnya untuk memilih wangi sabun yang beliau sukai, mungkin akan membantu lansia tersebut untuk sering mencuci tangan. Gejala spesifik apa yang perlu diperhatikan saat lansia dengan demensia terkena COVID-19? Benar, bahwa langkah pertama tentunya harus memahami bahwa perubahan perilaku atau gejala demensia yang memburuk bisa menjadi indikasi stres, kecemasan, atau infeksi COVID-19. Tidak semua lansia dengan COVID-19 menunjukkan gejala khas. Namun secara umum, perubahan perilaku bisa berupa meningkatnya agitasi, daduk lisah, meningkatnya kebingungan, kesedihan yang tiba-tiba, batuk, sulit bernafas, demam, menggigil, nyeri otot, sakit kepala dan tenggorokan, dan hilangnya kemampuan mengecap dan penghidup atau penciuman. Apa saja yang dapat dilakukan untuk perawatan lansia di rumah bila terkena COVID-19? Bila kondisi gejala ringan, perawatan dapat dilakukan di rumah. Hal positif bila perawatan di rumah tentunya akan nyaman dan lebih familiar pada lansia dengan gangguan kognitif. Bila lansia yang sakit, bantu lansia yang sakit mengikuti petunjuk dokter untuk perawatan dan pengobatan. Biasanya gejala berlangsung beberapa hari, dan kebanyakan merasa lebih baik setelah seminggu. Obat demam itu mudah didapat dan dapat dicoba diberikan untuk membantu lansia tersebut merasa lebih nyaman. Tentunya, pastikan lansia yang sakit minum banyak cairan dan istirahat. Ingat, seringkali lansia, kemampuan atau parameter untuk haus kadang-kadang sudah tidak mengeluh lagi. Jadi, pastikan pendamping itu memastikan bahwa lansia cukup. Banyak minum cairan. Melaporkan kondisi apabila ada gejala perburukan kepada petugas pemantauan melalui WhatsApp ataupun telepon. Meskipun tanpa gejala atau gejala ringan, sebaiknya semua pasien yang melakukan isolasi mandiri telah menyiapkan nomor kontak dokter dan fasilitas kesehatan. Dan saat pemantauan, selalu perhatikan tanda gejala kegawat daruratan, seperti kesadaran yang menurun, batuk yang bertambah berat, sesak, maupun kondisi berat lainnya. Nomor kontak hotline Kementerian Kesehatan adalah 119 extension 9. Tapi juga beberapa rumah sakit telah banyak menyediakan jasa pendampingan pasien dengan isolasi mandiri. Apa yang harus dilakukan terhadap anggota keluarga lain yang serumah jika kita terkena COVID-19? Anda tidak boleh berbagi tentunya tempat tidur atau kamar dengan orang lain selama periode isolasi. Artinya Anda lebih banyak tidur di kamar isolasi. Tentu selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 2 meter. Minimalkan waktu yang Anda habiskan di ruang bersama, seperti kamar mandi, dapur, ruang duduk, dan jaga agar ruangan tetap berventilasi baik. Misalnya, membuka jendela untuk meningkatkan sirkulasi udara. Tentunya, bersihkan permukaan, seperti bangku dapur dan wastafel misalnya, setelah Anda menggunakannya, dan cobalah untuk tidak menyentuhnya setelah Anda membersihkannya. Pastikan Anda menggunakan handuk terpisah dari orang lain di rumah Anda, baik untuk mengeringkan diri setelah mandi maupun mengeringkan tangan. Jika Anda menggunakan toilet dan kamar mandi, yang juga digunakan orang lain di rumah, penting bagi Anda untuk membersihkannya setiap kali Anda menggunakannya. Anda harus menggunakan kertas toilet, handuk, pasta gigi, dan perlengkapan lainnya yang disediakan untuk Anda sendiri, selama isolasi diri, dan jika Anda berbagi dapur dengan orang lain, hindari menggunakannya saat ada orang lain. Hindari makan bersama, ataupun dan sebaiknya mungkin membawa makanan ke kamar isolasi. Mencuci peralatan makan bekas Anda secara terpisah, dan jangan digabungkan dengan peralatan makan yang lain. Jangan lupa untuk menggunakan lap yang terpisah. Dan sebaiknya, jangan mengundang atau mengizinkan pengunjung, termasuk teman dan keluarga, untuk memasuki rumah. Jika Anda ingin berbicara dengan seseorang, gunakan telepon atau sarana komunikasi lainnya. Jika ada anggota keluarga yang tinggal bersama Anda, yang tidak mengisolasi diri, ingatkan selalu bahwa anggota keluarga tersebut beresiko menularkan ke orang lain, sehingga ia harus patuh memakai masker, menjaga jarak, dan meminimalkan bertemu dengan orang lain. Apa yang harus dilakukan? Bila Anda lansia di rumah Anda yang positif COVID-19? Tentunya, lapor segera, RT, RW, puskesmas, untuk segera dilakukan tindak lanjut, lansia dengan demensia dan pendampingnya wajib selalu di rumah. Lakukan isolasi mandiri. Selalu gunakan masker medis setiap saat, dan menjaga jarak. Pastikan semua yang berkontak erat, baik yang bergejala ataupun tidak, untuk segera menjalani pemeriksaan swab. RT, RW, puskesmas akan melakukan pemantauan harian pasien dan menentukan langkah tata laksana terbaik untuk pasien. Usahakan tidak ada kontak dengan orang serumah. Segera desinfeksi benda-benda yang disentuh oleh pasien. Tidur di kamar sendiri, usahakan kamar mendapat sinar matahari dan jendela dapat dibuka agar ventilasi menjadi baik. Usahakan ada kamar mandi sendiri, khusus untuk yang sakit. Alat makan dan minum dipisahkan dan dikici terpisah dan berjemur setiap pagi antara pukul 9 atau sore pukul 4, sekitar pukul 4 sore, selama 10 sampai 20 menit. Makan secara teratur, makanan yang bergisi dan seimbang. Minimum, minimal 2 liter sehari, kecuali ada pembatasan cairan dari dokter. Berkumur dengan obat kumur antiseptik 3 kali sehari, pagi, sore, ataupun sebelum tidur. Dianjurkan meminum multivitamin, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sesering dikit, mengamati adakah gejala demam sesak batuk diare, melapor ke aparat setempat atau petugas kesehatan jika didapatkan gejala tersebut. Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan desinfektan. Ukur suhu tubuh setiap hari, perhatikan perkembangan kondisi tubuh. Jika kondisi memburuk kontak hotline yang tersedia, dan bila memungkinkan, sediakan termometer dan oksimeter di rumah. Jika suhu lebih dari 38 dan saturasi oksigen lebih dari 95, segera laporkan ke petugas kesehatan. Terapkan perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan pakai sabun, air mengalir, dan makan makanan yang bergisi. Setelah 14 hari isolasi mandiri dan gejala merda, maka lansia selesai isolasi mandiri. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan oksigenasi di paru. Posisi tidur. Posisi tidur sebaiknya jangan hanya di satu posisi, tetapi bisa mencoba beberapa posisi. Seperti pada gambar ini, ada enam posisi, di mana masing-masing posisi bisa dilakukan selama kurang lebih 30 menit sampai 2 jam, sesuai dengan kenyamanan. Seperti misalnya posisi tengkurap di sini, berbaring ke sisi kanan, posisi setengah duduk, posisi berbaring ke sisi satunya, posisi tengkurap seperti ini, dan posisi tengkurap seperti ini. Mungkin untuk lengkapnya, dapat melihat beberapa video petunjuk di YouTube dengan kata kunci prone position. akan lebih jelas kalau melihat dari video petunjuk tersebut. Nah, hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh pendamping saat merawat lansia dengan demensia yang terkena COVID-19. Batasi pergerakan lansia dengan demensia di sekitar rumah dan minimalkan ruangan bersama. Pastikan ruang bersama berventilasi baik. Batasi jumlah pendamping. Orang lain tidak diizinkan untuk berkunjung sampai lansia tersebut benar-benar pulih. Jaga kebersihan tangan. Masker medis harus disediakan untuk pasien. Sebisa mungkin dipakai setiap saat oleh pasien. Dan diganti setiap hari atau setiap kali basah dan kotor. Lansia harus mempraktikkan kebersihan penafasan. Itu dengan batuk atau bersin kesiku bagian dalam atau tisu. Lalu segera membuang tisu. Diikuti dengan mencuci tangan. Yang bahan-bahan yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung harus dibuang atau dibersihkan dengan benar setelah digunakan. Dan pendamping harus selalu memakai masker medis yang menutupi mulut dan hidung. Dan ketika berada di ruangan yang sama dengan lansia demensia yang terkena COVID-19. Jika masker menjadi basah atau kotor, masker harus segera diganti dengan masker baru. Dan penting melepas masker dengan teknik yang tepat. Yaitu dengan melepas, memegang pada ikatan atau talinya. Bukan menyentuh bagian depan masker. Buanglah segera setelah digunakan. Dan selanjutnya cuci tangan. Hindari kontak langsung dengan cairan tubuh pasien. Jadi gunakan sarung tangan sekali pakai dan masker saat memberikan perawatan. Menyentuh area mulut dan hidung pasien dan saat menangani palibah lainnya. Cuci tangan sebelum memakai masker dan sarung tangan dan setelahnya. Setelah melepas sarung tangan dan masker. Harus selalu mencuci tangan. Dan hal yang sederhana, bagaimana cara menggunakan masker yang baik. Lalu disampaikan bahwa saat kondisi sekarang, saat kita sudah merasa menggunakan masker dengan benar dan menjaga jarak, seringkali kenapa kok masih bisa terkena COVID-19. Nah, salah satu hal yang krusil adalah sebenarnya di fase menggunakan masker yang benar. Jadi, cara penggunaan masker yang salah atau prosedur yang salah meningkatkan resiko penularan COVID-19. Pertama, gunakan masker yang dianjurkan. Saat ini tentunya adalah dengan masker bedah. Prosedur pemakaian masker dimulai dengan mencuci tangan yang benar. Jadi, dimulai dari mencuci tangan dahulu. Pada penggunaan masker bedah, pastikan sisi luar yang warna. Dan sisi yang dalam biasanya yang warnanya putih. Kalau memang maskernya menggunakan tali, jadi yang diikat dahulu adalah tali yang bagian atas, kemudian baru bagian bawahnya. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Pastikan pula bagian yang ada logamnya berada di batang hidung. Dan, lakukan strip logam mengikuti, lakukan hidung, hingga tidak ada menyisakan lubang. Jadi, harus tertutup perapat. Hindari menyentuh bagian tengah masker saat menggunakan dan melepas masker. Dan setelah digunakan, yakinkan buang masker ke tempat sampah dan cuci tangan Anda, hingga bersih setelah melepas masker. Dan saat ini, di mana COVID-19 kejadian mulai meningkat kembali, ada anjuran dari Kementerian Kesehatan untuk mulai memakai masker ganda. Tentunya dengan menggunakan masker double, masker ganda, itu semakin mengurangi resiko penularan. Salah satu hal yang paling penting dalam konteks perawatan lansia dengan demensia adalah stres dan depresi, khususnya bukan hanya pada lansianya, tapi juga para pendamping lansia. Bagaimana mencegahnya? Kita harus menjaga kondisi kesehatan kita. Dengan makan makanan yang sehat, cukup tidur. Olahraga teratur untuk membantu mengurangi stres. Aktivitas sederhana seperti berjalan, peregangan, dan pernafasan dalam dapat membantu menghilangkan stres. Pertahankan rutinitas. Cobalah untuk makan dan tidur pada waktu yang teratur untuk memastikan bahwa Anda sebagai pendamping mendapatkan istilahat yang cukup. Sertakan aktivitas positif atau menyenangkan dalam jadwal. Jika memungkinkan, jadwalkan olahraga ke dalam rutinitas harian. Beristirahatlah dari menonton, membaca, atau mendengarkan berita tentang pandemi berulang kali. Jadi kita batasi, jangan terlalu sering menonton berita yang negatif terkait pandemi. Jika ingin tetap mengikuti perkembangan pandemi, kunjungi situs Kementerian Kesehatan atau misalnya situs website Alzi atau dari berita dari media yang terpercaya. Peluangkan waktu untuk bersantai, cobalah untuk melakukan aktivitas yang disukai. Terhubung dengan orang lain, tetap terkoneksi, tetap bersilaturahmi, itu akan membantu mengurangi kondisi stres dan depresi. Bila pendamping lansia dengan demensia belum tergabung di Alzheimer Indonesia, silakan kontak hotline Alzi, nomornya ada di slide terakhir pada sesi ini, dan tentunya dapat bergabung dengan pendamping lainnya. Berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan pendamping lainnya akan membuat nyaman dan mengingatkan bahwa kita tidak sendirian. Tentunya saat melakukan pendampingan, sebaiknya memiliki pendamping cadangan. Jika pendamping utama terkena COVID-19, pendamping cadangan akan memastikan bahwa lansia dengan demensia terus menerima perawatan yang memadai. Berkonsultasi dengan petugas kesehatan jika stres terus berlangsung dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Beberapa hal tambahan lain yang sangat penting adalah bagaimana membersihkan area dan lingkungan yang terpapar lansia dengan COVID-19. Selalu bersihkan dan desinfeksi permukaan yang sering disentuh di ruangan-ruangan di tempat di mana pasien dirawat. Bersihkan dan desinfeksi permukaan dan kamar mandi dan toilet setidaknya sekali sehari. Sabun atau deterjen rumah tangga yang biasa digunakan terlebih dahulu untuk membersihkan. Jadi selalu gunakan sabun atau deterjen rumah tangga biasa digunakan terlebih dahulu untuk membersihkan. Selanjutnya baru diberikan desinfektan. Gunakan spray atau peralatan makan khusus untuk pasien. Jadi barang-barang ini harus dibersihkan dengan sabun dan air setelah digunakan dan dapat digunakan kembali daripada dibuang. Tempatkan spray yang terkontaminasi ke dalam kantong kejian. Jangan kocok kejian kotor dan hindari bahan yang terkontaminasi bersentuhan dengan kulit dan pakaian. Bersihkan pakaian pasien, spray, handuk mandi, lap tangan pasien dengan menggunakan sabun cuci biasa dan air atau cuci dengan mesi cuci dengan deterjen rumah tangga biasa dan keringkan secara menyeluruh. Setelah digunakan, sarung tangan dengan bahan yang biasa bisa digunakan kembali harus dibersihkan dengan sabun dan air dan didekontaminasi dengan larutan desinfektan. Cuci tangan sebelum memakai dan setelah melepas sarung tangan. Limbah yang dihasilkan di rumah saat merawat pasien COVID-19 selama masa pemulihan dapat bersifat infeksius. Oleh karena itu, limbah ini harus dikemas dalam kantong yang kuat dan ditutup sebelum dibuang. Dan akhirnya dikumpulkan oleh petugas kebersihan khusus. Hindari jenis paparan lain terhadap barang-barang yang terkontaminasi dari lingkungan sekitar pasien. Ini cara yang mudah bagaimana membuat cairan desinfektan. Cairan desinfektan itu dapat dibuat dengan menggunakan cairan pemutih pakaian banyak dijual di pasaran. Misalnya contoh by green itu cairan cara membuat cairan hipoklorid atau dari baik green yang biasanya 0,5% yang kita gunakan larutan pemutih tersebut diencerkan dengan air 1 banding 9. Sebagai contoh misalnya kalau 100 ml dari cairan pemutih itu dapat diencerkan dengan menambahkan 900 ml air. Kemudian bisa ditempatkan di dalam alat semprotan yang sering kita temukan seperti ini. Saat kita menyemprot barang-barang yang kita akan desinfeksi pastikan lantai selalu dilap agar tidak rincin karena lantai yang rincin beresiko membuat lansia terjatuh. Dan bagaimana membersihkan alat perlindung diri yang masih bisa dipakai? Tentunya direndam di larutan sabun dahulu selama 10 menit cuci dengan cara disikat atau dengan menggunakan alat cuci lain seperti spons bilas di bawah air mengalir kemudian rendam dengan cairan disinfektan selama 5-10 menit bilas di bawah air mengalir dan keringkan dan selanjutnya setelah kering bisa simpan di dalam wadah tertutup dan berikut penegasan kembali beberapa gambar yang mungkin bisa membantu kita memudahkan kita untuk mengingatkan poin-poin penting yang dilakukan saat perawatan di rumah jadi tetap di rumah batasi kunjungan buka jendela untuk sirkulasi udara jangan gunakan alat makan bergantian cuci peralatan makan dengan sabun dan air mengalir gunakan lengan dalam jika bersin dan batuk selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir jaga jarak 2 meter dengan orang lain hindari keramaian jika keluar dari rumah dan ini hal lain yang mungkin bisa ditambahkan adalah makan makanan yang bergisi seimbang cukup minum sayuran dan buah-buahan bila diperlukan bila diperlukan minum multivitamin dan ini yang paling penting khususnya pada lansia juga karena biasanya sudah menggunakan atau mengkonsumsi beberapa obat mungkin tunda pemeriksaan kesehatan rutin kecuali emergensi tetapi pastikan obat-obatan yang harus diminum setiap hari tetap cukup persediaannya keluarga ataupun pengasuh memastikan lansia minum obat secara teratur obatnya ada tetapi keluarga dan pengasuh harus memastikan bahwa lansia minum obat secara teratur dan saat berkomunikasi gunakan bahasa yang sederhana ini sangat penting untuk memberi pengertian tentang COVID-19 serta pesan-pesan untuk misalnya prosedur ataupun pencegahannya dan ini meskipun di tengah pandemik selalu pesan yang disampaikan ulang-ulang adalah selalu kita beraktifitas tetap produktif untuk menstimulasi otak jangan lupa untuk bergerak di sisi seimbang dan juga beberapa pesan kunci sekali lagi pakai masker cuci tangan hindari keramaian aktif dan produktif menjaga jarak dan selalu makan sehat dan seimbang dan ini slide terakhir usahakan di rumah saja dan bila ada sesuatu bisa berhubungan dengan konflak berikut hotline Alzheimer Indonesia di nomor 0811 822 594 disiplin dan patuhi 3M menjaga jarak menggunakan masker dan selalu mencuci tangan untuk mencegah penularan COVID-19 terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya semoga pesan ini bisa bermanfaat dalam mendampingi lansian kita yang terkena COVID-19 terima kasih terima kasih selamat menikmati